Ribuan orang di lokasi pengungsian di Myanmar mulai merasakan dampak terjangan topan Mahasin. Sebagian besar pengungsi itu adalah Muslim Rohingya yang sudah mengungsi akibat bentrok antar etnis beberapa waktu lalu. Ribuan pengungsi Rohingya saat ini ditampung di sekolah di daerah Witwe di Myanmar Barat. Selain terkena dampak topan Mahasin, para pengungsi juga mulai tidak betah dengan kondisi di tempat penampungan. Meski begitu, mereka memilih tetap bertahan untuk menghindari dampak terjangan topan Mahasin. Padan pengungsi PBB mencatat sekitar 69 ribu warga Myanmar akan terkena dampak topan Mahasin. Sebagian dari warga itu adalah etnis Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine. Sementara itu, ahli meteorologi mencatat topan Mahasin terus bergerak ke timur dan utara. Diperkirakan topan akan sampai di India Timur dan Myanmar Utara pada Jumat hari ini. Hingga kini, terjangan topan sudah menewaskan 7 orang dan menyebabkan ribuan lain yang mengungsi di Sri Lanka.